Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Masmur 90 ayat yang keempat, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai ke-15. Sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu, kenyangkanlah kami di waktu pagi, dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai, dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita, seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Masmur 90 ayat 12, Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Judul renungan kita hari ini adalah, Waktu Tuhan di hidup kita, ditulis oleh Patricia Reiben. Sahabat suara kasih, banyak perubahan terjadi, sejak jam elektrik ditemukan di tahun 1840-an. Sekarang kita mencari tahu waktu, lewat arloji pintar, ponsel, dan laptop, hidup berjalan seakan lebih cepat. Bahkan jalan santai kita pun bertambah cepat, hal ini terutama terjadi di kota-kota besar, dan menurut para ahli, berpotensi memberi dampak buruk pada kesehatan kita, kita bergerak cepat dan semakin cepat. Dan berusaha menghubungi orang secepat mungkin, kata Profesor Richard Wiseman, kita terdorong untuk berpikir, bahwa segala sesuatu harus terjadi sekarang juga. Sebagai penulis salah satu Masmur tertua, Musa pernah merenungkan tentang waktu. Ia mengingatkan kita, bahwa Allah yang mengendalikan laju hidup manusia. Sebab di matamu, seribu tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Karena itu, kunci dari pengaturan waktu, bukanlah dengan berjalan lebih cepat atau lebih lambat. Melainkan dengan tinggal di dalam Allah, dan menikmati lebih banyak waktu bersamanya. Setelah itu kita dapat melangkah bersama orang lain. Tetapi pertama-tama haruslah dengan Allah, yaitu pribadi yang membentuk kita. Dan yang mengetahui tujuan dan rencana kita, sahabat suara kasih, bagaimana laju hidup kita, bagaimana kita bisa menikmati lebih banyak waktu bersama Tuhan, dan mengikuti gerak langkahnya, marilah kita renungkan. Masa hidup kita di bumi, tidak akan berlangsung selamanya. Akan tetapi, kita dapat mengaturnya dengan bijaksana. Tidak dengan terus-menerus mengawasi gerak jarum jam. Tetapi dengan menyerahkan hari demi hari yang dilalui. Kepada Allah, inilah yang dikatakan Musa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengan demikian, kita akan berjalan sesuai gerak langkah Allah, dari sekarang dan selama alamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini. Mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga. Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, ketika kami bergerak menjauh darimu. Tariklah kami Bapak, untuk kembali tinggal di dalammu. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pagi hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatmu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firmanmu, pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan. Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat, dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini. Yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan beraktifitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.